Intro 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 Hai yo sabibs welcome back again with me jackals in here masih bersama gua jackal disini dan kali ini rencana gua mainin banish lagi eh di episode sebelumnya ya terlalu menyedihkan ketika gua sadar bahwa food kita kekurangan sangat banyak sih dan untuk kali ini gua akan tidak mengulangi kesalahan yang sama dimana gua sudah merencanakan untuk mengambil semua resource yang ada disini dan nantinya ini akan gua jadi infarm yang cukup gede banget sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like subscribe di bawah jangan lupa untuk follow ikannya The Checklist The Checklist Official yang ya nggak ada nomornya oke langsung aja gua play dan kecepatannya 10x speed dan ini beberapa orang udah ada yang mati aja sih tapi di sini orang yang meninggal itu membawa berkah di gua karena secara otomatis mereka enggak menghabisi makanan ya mungkin suatu kegoblokan sih sih mengharapkan orang meninggal tapi iya memang itu yang kita perluin saat ini dan eh set Oh ada trader yep saya nggak perlu itu semua makanan kita masih ya masih 600 BTW X nya dari chicken ini udah mulai ini ya naik terus ya ini 96 dan mulai produksi bulu juga Oh oke eh ada yang mati karena Oh jalur Oke baik baik-baik eh mana ini yang membuat jahit jahit baju ini tukang jahit bajunya kan sebesar buatan Oh belum gua gua belum buat berarti Taylor 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 Oke belum berapa oke oke eh punya ditaruh sini eh ya nggak masalah sih mungkin akan gua buat storage bar lagi di sini ya nggak nggak terlalu penting sih sebenarnya untuk buat storage bar yang cukup banyak cuma gua pengen mempersingkat waktu ini aja sih waktu jalan mereka karena eh kuncinya Benis itu yaitu untuk mempersingkat waktu jalan ini apa namanya eh waktu jalan dari sini apa namanya dah para warganya maksudnya liput amat sih kita pasang tiga dua pasang Taylor disini dan gua kayaknya yang gua memang butuh ini ya Hai stockpile disini terlalu jauh mereka ini tuh eh Nabil naruh bareng hanya gua bisa taruh woodcutter sini mungkin bangun satu mungkin nggak bisa ya oke kagak bisa rupanya apakah gua perlu woodcutter lagi sepertinya sih ya Oh ya disini rupanya gua mau buat forestry juga sih mungkin taruh sebelah sini mungkin pentingnya forestry sih ini sih buat eh buat kita biar sustain apa ya sustentunya menjaga ini ya apa namanya menjaga ada bentar volumenya gua naikin soalnya gua nggak terlalu ini sih nggak terlalu denger suara ini ya udah mulai starvation udah mulai ada masalah ini kita kekurangan makanan dan ada beberapa orang yang udah mulai kelaparan ini masalah sih dua orang starvation oke kamu punya makanan oh tidak tapi dia punya iron tools iron tools lumayan steel tools apalagi kalau gua beli seratus berapa ini seribu kita beli 25 aja oh iya kita beli 100 gua beli iron tools sama ini karena gua ini aja sih ancang-ancang dan kalian bisa lihat di sebelah sana terlihat kita kehabisan makanan dan ini waktunya panen please starvation ini kalau sampai tinggal 50 orang gua nyerah deh beneran ini gua serius ini kalau ini sampai tinggal 100 sekian orang gua nyerah ini jadi video paling singkat bisa aja kita kekurangan farmer banyak kan jim 100 kalau masih 100 orang masih oke tapi kalau udah nyampe 50 orang gak oke sih masalah sih oke mungkin gini ya ini belum gua omongin mungkin jadi patokan gua kalau gua kalah yaitu ketika populasi gua di bawah 50 gua akan nyerah dan mengakhiri episode ini tapi ketika masih ada 100 orang it's okay kalau udah 50 orang gua gak bakal menerusin ini sih kita tarik miner sama stone cutter kita taruh di farmer sama fisherman kesel sih iya ya gimana lagi sementara waktu school cuma satu aja dulu header blacksmith stone cutter wood cutter wood cutter masih ada tailor kita butuh satu orang untuk pakai kesel sih tadi berapa orang mati 40 orang 50 atau lebih gua gak tau population lihat dari ini ya populasi ya populationnya ini sekitar segini tiba-tiba jatuh segini itu gila sih gila-gila jatuhnya banyak banget jatuhnya banyak banget sih itu tadi memang gua udah ini sih biarin memang karena gua gak bisa apa-apa jadi ya ya biarin aja kalau urusan gitu sih gak bisa dilawan lagi kalau udah kematian masal itu ini toh ini kan cuma kita kan adultnya 114 sisanya kan 150 orang masih 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 banyak sih gak terlalu masalah gua ini ya kayaknya akan buat wood cutter mungkin sedekat mungkin sama stockpile gua akan taruh satu wood cutter disini ini vendor hmm trader satu orang ya tapi kita ini miracle ya keajaiban kita ngelahirin banyak anak ya ya moga tau ini bisa ini panennya bisa maksimal ini oh chickennya udah full dan produksi 246 eh ini 12 full lumayan lumayan kettle sapi satu harganya 800 ini belum cukup ya iya belum cukup sih eh kita dismiss ini masalah sih bener-bener mungkin kita cuma 28 orang dulu ini gua fokusin untuk plan semuanya emang masalah bener sih gua tadi gak gak nyangka ya bisa segitu langsung habis gua taruh stockpile disini 5x5 aja gak usah penyembahnya gua coba buat layout beda disini gimana gua taruh sebelahnya ini woodcutter sama herbalis gua gak akan akan kayaknya hunter sih gak gak gatherer hunter lodge karena lumayan ini rusanya firewood is low ya gua tau emang sih nomad ini bikin masalah banget gua gak nyangka bisa langsung segitu mati anjir gara-gara kesalahan gua untuk ngambil nomad ternyata ternyata rupanya kita belum siap untuk mengambil nomad ini masih dikerjain ya tergolong cukup lama sih kita buat 15x15 oke bisa ini sebelahnya 12x15 oke kita taruh ini 15x15 15x15 firewood is low masalah sama firewood terus ini gua kematian kematian ini ngeselin sih ngeselin banget ngeselin banget udah gimana kagak ngeselin ya dari total 150 adults tinggal 117 children mungkin gak terlalu banyak yang mati students banyak yang mati kesel juga sih btw kita produs lebih banyak iya dan itu kemajuan sih gua mungkin akan buat beberapa rumah disini mungkin untuk ngisi tempat kosong ini kita rumah model gini aja daripada gak kepake space nya kan ntar tadi gimana ya gini 1,2,3,4,5 belupa sih belupa sih kayak gini aja lebih gampang untuk ngingetin tiga untuk sementara kalau dibilang kesel sih tadi kesel banget sih kehilangan segitu banyak orang yang bisa dibilang siap untuk kerja ya tapi gimana lagi semua itu sudah terjadi kita gak bisa nolak sama sekali ya memang itu nasib kita sampai disini hahdadehada memang gak enak banget sih oh disini udah selesai ini jalannya oke kita lanjut mungkin ya untuk buat jalan ini lebih efisien lebih cepet Hai mungkin enggak terlalu penting sih ini jalan-jalan penting ini gimanapun mereka harus jalan bisa jalan lebih cepet kalau mereka kepingin ini berhasil tapi gua enggak terlalu paksain terlalu banyak sih Hai dismiss Hai mungkin disini juga sih Hai karena kita terlalu banyak stone ini stone kita 100 500 lebih gue tarik sampai pojok gua kasih ke beberapa bagian yang memang ini aja sih bagian yang memang penting untuk aktivitas lalu-lalang ini jadi enggak enggak semua ya mod kayak gini sih modelnya ini niatnya kan gua mau rapi akhirnya nggak rapi gara-gara masalah tadi aja ya put kita berkurang lagi anjim ya memang masalah sih di food ini sih bisa dibilang masalah banget dan sementara itu kita nunggu ini ya children labor pekerja anak-anak ya gimana lagi ya karena memang enggak bisa diapapain lagi tak cuma bisa nunggu itu aja kita kurangkan herbalis ini sih Hai herbalis ini gimana ya antara penting sama ya penting memang cuma sulit banget gitu untuk untuk apa biar stabil gitu dapetin cukup Herb apa ramuan herbal itu hanya kita tambah jadi jadi lima builder karena banyak yang harus dibangun juga oke waktunya panen ini kemarin panen 1400 1500 ini 1200 1300 1500 1400 400 700 ini 1200 Oke ini lumayan sih dapetnya kita lihat Hai produs 10.000 justinya 9000 dan masih akan terus naik kayaknya gua akan naikin lima puluh ribu seafoodnya kancang-kancang aja ini mau auto mau musim gugur dan squash ini mesti telat untuk dipanen ini gua agak sedikit kesel kalau panennya mesti telat kayak gini sih ayolah lebih cepat Hai dan kita mak mulai hampir masuk winter ya ini udah semua ini dikit lagi ini lama banget sini Hai dan ya udah mulai udah mulai ini ya udah mulai hilang Hai seribu tujurak 17000 dikit banget sumpah Hai banget itu tadi tools kita naikin 350 Hai karena kita perlu tools banyak banget seharusnya Hai woodcutter 6 Hai dismiss Hai ke kita turunin jadi tiga builder Hai kayaknya sih ini kudu mulai sama cutting sih hai 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 udah nggak ada kan dia udah nggak ada ini dia Farmer sama Fisherman Hai jadi ini ya pernah punya kalau kalian bangun rumah dan orang yang di rumah ini tuh biasanya kerja kerjaannya itu lebih yang dekat sama pekerjaan aslinya macam Maksudnya maksudnya pekerjaan sekitarnya contohnya kayak ini kan dia Fisherman sama Farmer karena yang paling dekat ya ini Fisher apa Fisherman sama Farmer Hai bangun sedikit jalan Hai 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 kayaknya kita butuh stockpile disini Hai biar mereka jalannya enggak terlalu jauh Hai Hai food is low Hai lagi dan lagi Hai kita produksi berapa 19.000 dan 17.000 Hai semakin sedikit Hai sel juga sih Hai calder Oke enggak masalah sih Hai fuel kita mesti kekurangan Hai gua harus ngatasi ini sih masalah fuel ini Hai Hai masalah food sih mungkin udah mulai bisa teratasi ya Hai ini kalau udah selesai ya teratasi Hai gua mungkin akan bangun satu vision dog disini Hai gua kasih jalan Hai terus gua buat storage barn Hai disini satu Hai apa yang gua lihat tadi nomad hai 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 em gua rasa iya Hai dan mereka adalah nomad 19 orang di naik Hai bawa sir mereka Hai gua gak mau mengalak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya Hai Hai karena kesalahan yang tadi udah cukup fatal dari episode kemarin gua gak kepingin kedua kalinya gua harus bangun dari awal ya sana pergi-pergi hai 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 kita balikin stone cutter sama minernya ke dua kali hai 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 btw banyak juga yang lahiran ini suka gua kalau gini Hai dan ternyata disini kita bisa buat berapa rumah ini 12 Dua Oke Satu Dua Ya lumayan lah rumahnya Minimal buat Mereka stay Di tempat mereka Bisa dibilang agak kesel sih Ya gimana kagak kesel ya Udah tadi udah Sulit-sulit Untuk Dapetin Nomads Dan nomads itu sendiri yang Buat kita Menderita Anjir Kesel sih gue Kita buat stok bal disini Di ujungnya Karena gak cukup buat rumah Oke waktunya panen Dan moga aja panennya ini Tepat waktu Misalnya kelihatannya Gak tepat waktu sih Ini tepat waktu Ini udah siap Udah siap sih ini Lahannya Gue rencananya bikin ini ya Pastur lagi Apa Peternakan lagi Tapi mungkin nanti Ya mungkin untuk Kali ini Itu aja dulu ya Terima kasih Yang telah nonton gue Melihat Penderitaan gue Terima kasih Thank you See you on the next episode Oke See you Sampai jumpa di video